Bonekanya si Puat Botak Berapa kali saya bilang Antum ini Jangan dijadikan boneka Jangan dijadikan boneka Abbas Jangan dijadikan bonekanya Gus Puat Eh Gus Puat Puat pleret Jangan Berdiri sendiri menegakkan kebenaran Orang yang mendukung engkau Pasti ikut Enggak harus dari Si Puat pleret atau Abbas buntet Coba kita kembali kepada dasar Kembali ke dasar Kehaiman Bergerak tanpa harus mengikuti Sesuatu organisasi Biar organisasi itu yang mengikuti kita Kita jangan mengikuti organisasi Kita jangan mau dimanfaati orang Gitu wahai Tuhan buruk Kehaiman Jadi jangan paksakan orang lain Ulama-ulama Nadatul ulama Untuk Setuju dengan apa yang kita miliki Enggak juga begitu Kehaiman Ulama Punya standar orang yang dianggap benar Gitu Kehaiman Jadi kalau kita ingin merungkat Bani Ba'alawi dengan teori Kajian ilmiah Ya Juga harus dengan ilmiah Kita datangi mereka Saya siap mendampingi Siang dan malam Untuk mengungkapkan kebenaran ini Bawa kitab Diskusi pelan-pelan dengan ulama Sambil ngopi dan merokok Gitu Masalah riziki min faguli rabbi Mesti ada orang yang akan membantu kita Untuk berjalan demi jalan kebenaran Gitu Kalaupun tidak Ungkapkan suatu keberanian Kehaiman Bahwa Diskusi yang kedua Diskusi akbar besok Anda siap untuk bersama-sama Kita Rungkakan Ba'alawi dengan kajian ilmu Kitab Ilmu nasab Gitu Dan teman-teman semua Handai taulan semua Yang antum adalah keturunan Bani Ba'alawi Kami hanya merungkat Kebenaran nasab kalian atau tidak Dari kakek kalian yang bernama Ba'idillah Dan perlu kita tahu Perlu kalian tahu Ya Bahwa ini bukan kepentingan pribadi Tapi ini kepentingan umat Kepentingan agama Ya Agar kalian juga nanti bisa mengerti Bahwa tidak semua klan Bani Ba'alawi Misalkan Tidak semua klan yang dianggap Bani Ba'alawi itu Keterunan Ubaidillah Bisa jadi kakek kalian itu Diba'alawi kan Saya dapat informasi Ya Ternyata Ada klan Bani Ba'alawi Ya Waktu tes DNA Apeloro grupnya adalah J1 Bukan O Dan bukan G Ini menunjukkan makna Bahwa Ternyata dari klan Bani Ba'alawi Ada yang terverifikasi Sebagai Sadatul Ashraf Walau saya Tidak begitu Tertarik Dengan istilah DNA Saya punya makaulah sendiri Punya kaedah sendiri Dari dulu saya sudah bilang Saya gak Gak sepakat dengan DNA Saya sepakatnya dengan kajian nasab Gitu teman-teman Jadi nanti Ketika Bani Ba'alawi sudah rungkat Bukan berarti orang-orang yang punya Nasab Sadah Itu Semua rungkat Boleh jadi Wabil khusus nih Ya keturunan kesultanan-kesultanan di Nusantara Boleh jadi nasab mereka Diba'alawikan Bukan dari jalur Ba'alawi Tapi diba'alawikan Gitu teman-teman Dan yang kedua Bagi orang-orang yang benar Bani Ba'alawi Jangan telah bersedih hati Ya Walaupun kalian bukan Juryatul Rasul Tapi setidaknya kalian Min umatin Nabi Kalian akan terangkat Derajatnya menjadi Ahli baik Nabi Kalau membawa taqwa Dan jangan juga Kalian beranggapan Bahwa kami yang mempunyai Silsilah yang Itisal kepada Rasulullah SAW Sesuai dengan kitab sejaman Dan sesuai dengan Adanya tarjihnya Ahli nasab Kami ini mutlak Seratus persen Jurian Nabi Belum tentu juga Karena Penetapan nasab itu Diluar dari Dua belas imam Artinya diluar dari Dua belas keturunan Itu sifatnya Wahmi Istilhak Jadi boleh saja Berdiri Atas jalan hak Boleh jadi Juga lemah Gitu teman-teman Bukan Maka patokannya Siapapun orang Yang Allah pilih orang itu Menjadi orang yang Mutatin Walau secara nasab Dia bukan Sadatul Ashraf Tetapi secara Sababi Dia adalah Min ahli Baitin Nabi Muhammad SAW Maka oleh sebab itu Ayolah Ya imat Kita Beranikan diri Kita coba Ya Mempertahankan Apa yang kita Pahami Dengan melalui Diskusi akbar Gitu Gimana menurut Teman-teman semua Salah gak Tanggapan saya ini Kalau salah Dimana letaknya Silahkan Komentari Sudahlah Enti kok jadi Mencegah Mencegal Kawan Mencegal kawan Tar-tar-tar-tar-tar Mencegal kawan Entar-tar-tar-tar Mencegal kawan Kawan Seiring Dulu siap Yang bersuara Antara Gus Abbas Puat dengan Ente Dena itu Fikih Peradaban Ilmu Ilmu Darah Omong Oko Kuis Seki Nih bang 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 Ahmad Yani Bang Ahmad Yani Tahukan Islam ini Punya Prosedur Ya Ketika DNA Dijadikan Sumber Hukum Terkait Masalah Nasab Ya Itu Harus Melalui Verifikasi Sample Sample Yang Jelas Dari Siapa Sample Itu Sample DNA Ya Yang Kedua Siapa Yang Mengkaji Nasab Apa DNA Itu Yang Ketiga Sahkah Penetapan Nasab Melalui DNA Oleh Orang Yang Tidak Sah Menjadi Syawahid Itu Harus Dipelajari Dulu Buka Kitab Fikih Wahbah Az-Zuhaini Bagaimana Tanggapan Beliau Terkait DNA Nasab Yang Jauh Yang Baidah Iya Jadi Bukan Menolak DNA Tetapi Fokus Kepada Nasab Jadi Kalau Mampu Membatalkan Nasab Dengan Ilmu Nasab Ya Kenapa Harus Memparifikasi Melalui DNA Gak Logis Gitu 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 Bukan Sedang Menolak Sion Tetapi Untuk Proses Penetapan Nasab Melalui Sion Itu Mesti Ada Jalan Jalannya Yang Syariah Uang Menetapkan Nasab Ajak Mesti Dengan Syurah Wal Istifadah Syariah Tidak Dengan Asal Syurah Wal Istifadah Gitu Jadi Ini Bukan Bukan Maksud Untuk Mencegah Tetapi Ingin Mengajak Ya Supaya Untuk Membuktikan Kebenaran Harus Melalui Diskusi Gitu Bukan Dengan Bikin Buku Iya Bukan Dengan Bikin Buku Tok Jadi Karya Buku Itu Harus Di Apa Namanya Kalau istilah Di bedah Gitu Kebenarannya Ya Di bedah Itu Harus Dengan Diskusi Namanya Bedah Kita Bahsul Masair Gitu Gitu Ya Jadi Kang Amat Yani Pahami Pakai Akal Yang Sehat Jangan Pakai Doktrin Kamu Menentang Doktrin Tapi Kamu Malah Ngikutin Doktrin Ya Repot Udah Sumpah Ketemu Rasulullah Ini Ada Lagi Merantau Channel Allah Masalli Allah Sayyidina Muhammad Waszulit Apa Ini Waszulit Zalimina Bizzalimin Wa Akhrijna Min Bainihim Thalimin Wa Ala Alihi Oh Ya Doa Itu Kan Bukan Buat Kami Aja Kamu Maksud Kalau Kamu Maksud Buat Kami Dengan Doa Itu Berarti Kamu Bahlul Yang Zalim Itu Adalah Yang Membenarkan Nasab Palsu Yang Zalim Yang Tidak Bisa Menjawab Kebenaran Dengan Ilmu Jadi Jangan Kamu Anggap Dengan Doa Kamu Kami Berselisih Ini Adalah Suatu Makna Kami Itu Perbecah Belah Enggak Jangan Salah Bodoh Kalau Kumpah Kami Berselisih Ya Dalam Sesuatu Yang Menurut Saya Ini Sangat Penting Dan Beliau Kia Imad Menganggap Enggak Penting Itu Itu Ada Tapi Tapi Kami Tetap Dalam Satu Tujuan Apa Tujuannya Ilmiah Terkait Pembatalan NASA Gitu Jadi Kalau Salawat Kamu Itu Untuk Menunjukkan Kepada Orang-orang Yang Kamu Maksud Kami Itu Bahlul Kamu Kenapa Karena Kami Itu Orang Yang Mengikuti Koedah-koedah Kitab Bukan Bukan Orang Zalim Maka Kamu Tahu Zalim Zalim Itu Bodoh Hei Kau Tahu 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 Zalim Itu Zalim Itu Kebodohan Orang Bodoh Itu Zalim Namanya Gitu Ya Jadi Kalau Mau Baca Doa Biar Pinter Dikit Gitu Ini